Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview mod boosted yakni mod boost mirah dengan menggunakan bodi Scorpion King ya Untuk mod ini dari MBS dan untuk statusnya adalah free Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Nah, untuk interiornya itu seperti ini Keren ya untuk interiornya Dan disini menggunakan mesin depan Yakni mesin Hinu AK8 Dan untuk bodinya seperti ini Mantap, terlihat sangat gagas sekali ya Dan untuk livery yang saya gunakan adalah livery dari channel Youtubenya Blah Blah Dan disini terlihat sangat keren ya Apalagi di bagian atas depan itu ada semacam lampu mayang Yakni menjadi ciri khas dari boost mirah ini Nah saja kita akan review ya teman-teman Untuk boostnya ini Pertama-tama kita coba untuk wipernya dulu ya Disini untuk pergerakan wipernya sudah terlihat sangat normal ya Jadi tidak ada bug gitu Dan untuk pintu sampingnya seperti ini Ini ciri khas dari boost economy ya Mantap, apalagi ada kaca di bagian bawah itu Menampak keren dari boost Scorpion King Untuk lampuannya disini terlihat normal semua ya Tidak ada bug Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian sennya Sen kiri maupun kanan disini juga normal Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian belakangnya ya Sebentar Oh ya, untuk lampu mayang di bagian atas ini bisa menyala juga ya Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini Boost mantap ya Ini Scorpion King generasi yang keberapa ya Kayaknya sih yang ke satu ya Kalau yang ini Dan boost Scorpion King itu ada beberapa macam lampu Salah satunya ini ya Tuna Dan langsung saja kita lihat ke interiornya seperti ini Mantap Ini cocok sekali buat trayek mungkin Surabaya-Solo-Jugce Karena untuk router dari Busmira itu Surabaya sampai ke Yogyakarta Dan untuk pandangannya juga enak banget disini Mantap untuk posisi pionnya juga pas Ini cocok sekali ya Buat teman-teman yang mungkin suka ngeblong-ngeblongan Dengan Bus di busit Dan untuk animasi pertama disini adalah menghilangkan dari lampu mayangnya Dan untuk animasi kedua ini pintu sopir Untuk animasi ketiga disini Apa ya Bentar Oh ya untuk animasi ketiga disini ada penambahan winglet ya Mantap Jadi bus ini sudah kekinian Oke langsung saja kita buat untuk perjalanannya Dan untuk tarikannya sendiri disini mantap ya Pas banget untuk tarikannya Dan untuk bagian remnya disini lumayan pakem ya Jadi teman-teman kalau ngeblong itu gak usah khawatir untuk Mungkin kebablasan ya Dan sekarang kita sudah Akan keluar dari terminal Surabaya ya Kita belok ke kiri Dan untuk busmira di aslinya itu Yang model seperti ini Yang Bodi skorpion king itu kebanyakan sudah dirombak ya Entah lampu depannya itu diubah Menjadi Jetbus HD atau jetbus 2 Jetbus 2 ya misalnya Dan untuk belakangnya itu juga mestinya sudah ada rombakan Kalau skorpion king yang murni itu sudah jarang ya Dan untuk busmira itu Dulu juga sempat ada ya Bodi discovery terus ada legasi Terus ada nukleus kalau gak salah juga ada Tetapi sekarang itu kebanyakan sudah bodi rombakannya Dan ngomong-ngomong untuk bodi yang paling banyak kalau gak salah itu skorpion king dulu itu Kalau bodi dari laksana itu seperti nukleus terus legasi Discovery itu Yang kebanyakan adalah dari bus Sugeng rai ya atau sumber selamat Kebanyakan dari sana Terutama skorpion king ini Kecuali untuk divisi patas ya Kalau patas itu mungkin agak berbeda Dengan versi yang ekonomi Dan disini untuk gasnya juga mantap ya Tarikannya juga kenceng banget disini Untuk latak memnya juga enak banget disini Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan saya kata Semua maaf Saya Pak Persyatuan Jirau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Busyit Mania